Pengeboman Jakarta pada 2009 meninggalkan kisah pilu bagi masyarakat. Peristiwa yang juga disebut pengeboman Megakuningan 2009 menjadi bukti serangan teroris. Ledakan bom di Hotel J. Marriott dan Ridge Carlton di kawasan Megakuningan Jakarta Selatan terjadi pada Jumat 17 Juli 2009 pagi, segera pukul 7.58 waktu Indonesia Barat. Peristiwa bom bunuh diri tersebut menewaskan sedikitnya 9 orang dan membuat 53 korban terluka, baik warga Indonesia maupun warga asing. Ini merupakan kali kedua Hotel J. Marriott di kuncang bom setelah terjadi peristiwa serupa pada 6 tahun sebelumnya atau 5 Agustus 2003. Peristiwa maut di lingkar Megakuningan ini terjadi 9 hari setelah penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden 2009. Nurdin M. Top dituding sebagai dalang lalu diburu pihak kepolisian. Ledakan berasal dari bom bunuh diri melalui mobil Toyota Kijang bernomor polisi B7462ZN. Mobil tersebut dikendarai oleh Asmar Latin Sani. Akibat peristiwa tersebut, Hotel J. Marriott ditutup selama 5 minggu. Ledakan pada 17 Juli 2009 itu terjadi di bagian lobi hotel dan terjadi hampir bersamaan dengan bom yang meledak di Hotel Ritz Carlton. Akibat ledakan itu, bagian depan Hotel Ritz Carlton hancur, tepatnya di resto yang terletak di lantai 2. Diketahui pusat ledakan terjadi di restoran Air Langga. Pelaku ledakan di Ritz Carlton adalah seorang perempuan setelah ditemukan jenazahnya hancur terkena ledakan. Selain bom tersebut, terdapat sebuah bom serupa yang tidak meledak di kamar 1808 Hotel J. Marriott. Kamar tersebut ditempati selama 2 hari oleh tamu hotel yang diduga pelaku pengeboman. Pelaku bom di Hotel J. Marriott adalah seorang pemuda berusia 18 tahun, lulusan sebuah SMA di Jakarta bernama Dani Dwi Permana. Sementara pelaku bom bunuh diri di Hotel Ritz Carlton ialah Nana Ikhwan Maulana, pemuda asal Pandiklang, Banten. Dalam pengembangannya, polisi total menangkap 22 orang aktor di balik ledakan di Mega Kuningan. Mereka yang ditangkap memiliki peran yang berbeda-beda mulai dari pelaku bom bunuh diri, perakit bom, perencana lapangan, pendanaan, membantu kelancaran operasional, perekrut, surveyor, dan lainnya. Dari 22 orang, 12 diantaranya ditangkap hidup-hidup oleh Densus 88. Antara lain, Ari Susanto, Indra Arief Hermawan, Muhammad Jibril, Ali Muhammad, Amir Abdullah, kemudian ada pula Romad Budi alias Beco, Supono alias Kedu, Fajar Firdaus, Soni Jayadi, Putri Munawaroh, dan lainnya. Sedangkan ada pula yang tewas ditembak, termasuk juga Nurdin Emtop, Ari Setiawan, Eko Joko Sarjono, Bagus Budi Pranoto alias Urwoh, Susilo, Aryo Sudarso alias Aji, Syedbudin Suhri, Muhammad Syahrir, dan lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.